Intro Peletakan batu pertama yang menandai pembangunan gedung baru Fakultas Ilmu Komputer dan Gedung Kuliah bersama 6 lantai telah dilaksanakan pada Selasa 18 September 2018. Berikut informasinya untuk Anda. Peletakan batu pertama Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Komputer Sebagai bentuk simbolis dari pembangunan gedung tiga lantai Fakultas Ilmu Komputer atau FIK telah dilaksanakan peletakan batu pertama pada Jumat 14 September 2018. Batu pertama ini diletakkan pada lahan yang berada di antara Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik II dan Gedung Teknopark. Bentuk simbolis dari acara ini adalah dengan peletakan batu pertama yang diawali dengan penyalaan serina dan ditanda tanganinya batu prasasti oleh Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Dengan dibangunnya gedung Fakultas Ilmu Komputer tiga lantai, yang nanti ada kurang lebih 24 ruangan, akan bisa dipakai untuk pengembangan Fakultas Ilmu Komputer. Saat ini, proses pembangunan sarana di UPN Veteran Jawa Timur tidak hanya pembangunan gedung baru FIK, namun juga pembangunan gedung kuliah umum enam lantai di lahan antara Fakultas Hukum dan Fakultas Arsitektur dan Desain, serta akan dibangun gedung baru untuk Fakultas Pertanian. Hal ini pun disampaikan pula oleh Dekan FIK yang berharap agar gedung baru dapat menunjang proses pembelajaran di UPN. Fasilitas yang sudah digunakan ini, yang diberikan ini bisa digunakan untuk menunjang nama UPN di Kancah Nasional. Harapannya ya nanti lebih tertata, lebih maju ke depannya. Dari UPN Veteran Jawa Timur, Endah, Vita, Laporkan. Pameran teknologi tepat guna disengglarakan di UPN Veteran Jawa Timur pada Selasa 18 September 2018. Pameran ini memamerkan hasil karya dan inovasi dari para mahasiswa. Bagaimana antusiasme para peserta? Dan inovasi apa saja yang ditampilkan? Berikut informasi selengkapnya. UPN Veteran Jawa Timur mengadakan pameran teknologi tepat guna bersamaan dengan diadakannya Wisuda Akademi Desa 4.0 yang merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pameran yang juga dihadiri oleh Eko Putra Sanjoyo selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kadarsa Suryadi selaku Rektor Institut Teknologi Bandung dan Ketua Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa atau PERTIDES ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur saja, namun juga berasal dari beberapa daerah asal peserta Akademi Desa. Eko Putra Sanjoyo berharap dengan diadakannya pameran ini dapat menjadi inspirasi masyarakat dan disosialisasikan di daerahnya. Hasil-hasil dari universitas bisa disosialisasikan sama pendampingan-pampingan desa melalui dana desanya atau program-program bantuan dari instansi lainnya, hasil dari teknologi TTG itu bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, UPN Veteran Jawa Timur yang dipercaya untuk menjadi tempat penyelenggaraan pameran teknologi tempat guna karena menjadi salah satu universitas yang berhasil dalam pembinaan desa. Buat mahasiswa suatu tantangan yang besar, bagaimana ke depan sebagai generasi penerus masa depan bangsa, mereka harus mulai menyimak apa yang terjadi di lapangan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rektor UPN Veteran Jawa Timur berharap agar hasil studi mahasiswa dapat diaplikasikan di masyarakat. Skripsi-skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa itu harus bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya berhenti di perpustakaan, tapi skripsi itu bisa dibaca dan bisa diaplikasikan. Dari UPN Veteran Jawa Timur, Naya Mursyid melaporkan. Prestasi kembali diraih oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mereka berhasil meraih juara dua dalam lomba debat dan presentasi yang diadakan oleh Jasara Harja. Berikut informasi selengkapnya. Selamat sore Pemirsa, ada kabar gembira bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Karena ada mahasiswa yang meraih juara kedua dalam lomba debat dan juga presentasi. Kali ini lomba diadakan di Universitas Air Langga pada tanggal 5 September 2018. Lomba dengan tema Polis dan Jasara Harja Go to Campus and Safety Riding kali ini menjadi salah satu lomba yang berhasil dipenangkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mahasiswa itu adalah Anindita Almira dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kemudian ada Kusun Loprasetyo dari Administrasi Negara dan Yanwarizki dari Hubungan Internasional. Kali ini saya akan memawancarai perwakilan dari mahasiswa berprestasi tersebut. Pertamanya emang karena ada ajakan dari anak BEM ketika dia tahu poster itu terus akhirnya yaudah cari temen yuk yuk yaudah lomba gitu. Oh iya pertimbangannya karena menurut saya Pres sebagai pernah jadi duta lalu lintas sudah terkualifikasi tentang hal-hal yang terkait perundang-undangan, lalu lintas dan dalam konteks ini Jasara Harja juga. Kalau kesulitan sih kita sulit untuk menyatukan pendapat ketika mau lomba untuk memfiskan materi apa yang harus kita angkat. Kemudian yang kedua ya kesibukan kita bertiga karena Almira di BEM, kemudian Mas Januar juga di BEM, saya juga banyak kegiatan lain, BLM dan lain-lain sebagainya. Nah itu kita sulit ketemunya bahkan sampai hari H itu kita belum menemukan kata sepakat apa materi yang akan diangkat itu. Lomba yang penting adalah siap mental, siap mental itu dalam artian bukan maju di depan panggungnya atau gimana tapi siap mental antara menang atau kalah harus tetap terima. Dan sebenarnya kalau ikut lomba itu jangan merasa putus asa dulu, jangan merasa gagal. Kalau saya sih kalau segala macam lomba saya selalu pede dengan universitas-universitas besar pun saya menganggap bahwasannya UPn atau diri saya itu lebih hebat daripada yang lain. Nah dengan itu nanti sikis itu akan terbangun ketika lomba kita pede dan ya itu nanti akan membawa dampak baik juga bagi kita. Kalau seandainya kita sudah awal lomba sudah merasa down, merasa kalah, merasa minder, ya otomatis nanti kalau lomba ya ya hasilnya ya nanti keminderan itulah atau kekalahan itu. Nah pemirsa itu tadi adalah wawancara bersama mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Riza Putri melaporkan untuk UPN Televisi. Wah bangga sekali ya dengan mereka yang dapat memberi prestasi untuk kampus kita ini. Benar sekali Nabila dan kita patut untuk mengapresiasi hasil prestasi dari mahasiswa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nabila Kusuma dan rekan saya Rina Partiti RT beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.